Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 diperingati pada 17 Agustus 2021 di tengah kesulitan dalam menghadapi pandemi. Masyarakat memberikan harapan kepada pemerintah berikut wawancara selengkapnya. Maka di usia negara Republik Indonesia yang ke-76 harusnya sudah harus lebih dewasa karena Indonesia semakin bertambah usia akan semakin matang dalam menentukan arah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Soal hukum sama demikian juga. Karena sekarang masyarakat Indonesia banyak yang frustasi menuntut sesuatu. Awalnya mungkin dari ketimpangan sosial dalam hal ekonomi yang sangat tinggi. Bukan hanya masyarakat bawah yang susah sekarang. Masyarakat menengah atas juga berdampak besar. Orang yang mempunyai perusahaan sangat berdampak. Dia harus menggaji dan lain-lain. Maka dalam hal hukum juga ini harus ada ketegasan yang tadi telah saya sampaikan untuk menjadi ketentraman dan kenyamanan masyarakat semuanya. Jangan sampai dalam hal ekonomi terpuruk, dalam hal hukum juga terpuruk, maka negara ini ke depan kalau seperti itu tidak ada kepastian dalam hal ekonomi, dalam hal hukum, dan lain-lain. Kedepan masyarakat kami itu makin sadar, makin bertambah pengalamannya di 76 tahun kemerdekaan ini sehingga dapat memperbaiki mana-mana yang kurang dalam kehidupannya. Apalagi kita dapat maju, baik itu secara material maupun spiritual, secara keagaman. Karena tanpa kemajuan spiritual, keagaman, tentu kehidupan ini tidak akan tertib, tidak akan baik. Kita bisa lebih jadi maju lagi, dan bisa lebih memperhatikan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Karena yang kita lihat sekarang ini, masyarakat kalangan menengah ke bawah itu jarang dijamah oleh pemerintah. Bantuan-bantuan yang disasarkan ke mereka, kadang tidak tepat sasaran, yang membuat mereka menjerit. Gitu mas, harapan saya. Semudahan COVID ini cepat berlalu, karena satu, perekonomian. Dua, ngeri benar dengan adanya penyakit-penyakit yang timbul. Harapan saya yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya saya dipertemukan oleh TVMU, ada dari donasi-donasi yang ingin memberikan bantuannya, karena saya berniat ingin sekali punya taman pendidikan. Karena jujur, di daerah saya ini minus plus. Intinya membantu masyarakat saja gitu, perhatikan masyarakat. Karena pandemi ini, ya membuat ekonomi semakin merosot gitu, merosot menurun. Dan harapan saya masyarakat itu benar-benar memperhatikan lah. Tidak hanya membantu dengan effort, seperti memberikan bansos, atau ya bantuan untuk para pedagang-pedagang yang ada di sekitar jalan gitu, yang sedang membutuhkan uang gitu, dana untuk operasional sekolah anaknya, untuk kebutuhan biaya hidupnya, dan lain sebagainya.